Oke, kali ini kita mulai melakukan troubleshooting pada sebuah televisi, dia mati, dia mati dalam posisi, kita nyalakan lampu standby hidup. Perlu diingat, apabila seperti ini, apabila dia televisinya menggunakan ini, remote, dia ada perlu setelah kita klik power, kita harus klik juga. Sebagai sensornya, yang biasanya kita menggunakan remote control. Oke, masalahnya adalah televisi kita garis lurus, horizontal. Ini troubleshooting yang diberi oleh rekan kita, Pak Ibnu. Kemarin, kita telah melakukan pengukuran untuk horizontal yang garis lurus. Terus, itu adalah bagian kerusakan pada bagian blok vertikal. Karena kita mau menarik ini ke atas dan ini ke bawah. Terjadi banyak kesalahan, ini kerusakan horizontal. Dianggap ini adalah blok horizontal yang rusak. Padahal ini gejala yang rusak adalah blok bagian vertikal. Dari skema yang disediakan, blok vertikal itu adalah dia menggunakan IC N402. seperti ini. Jadi, kita lakukan penlokalisasian pencarian khusus pada bagian blok vertikal. Blok vertikal, kemarin setelah kita melakukan penghitungan tegangan, itu blok vertikal berada pada B pos B4. Nilai tegangannya diukur normal 24 atau sampai 26. Ini kadang-kadang berbeda televisi, berbeda juga tegangan masuk. Ini vertikal di B4. Kalau kita lihat, dari diagram blok vertikal ini, ini horizontal, ini vertikal yang kita analisa, ini B4-nya besarnya 26 pol. ya 26 pol, sehingga kita menganalisis di daerah masuk tegangan di era vertikal ini. Kalau kita analisis nanti 26 pol masuk di B4, maka kita anggap bahwa masih normal. kita cari ke komponen yang lainnya. Oke, kita lihat. Di sini, IC-nya dimasuki di kaki dua PCC dengan tegangan 24, melewati dioda. Nah, ini dia. Oke. Sudah seperti ini. B4 juga. Dioda juga. Ini dia. 3, 4, 3, 2. Apabila kita cari di langsung di sini, karena rangkaian ini tidak sesuai dengan televisi yang kita analisis. Ini tanda remerat multi-max. tetapi ini orang kaya apa? Televisi pol. Tidak tahu ini kamera apa, tapi ini gambaran. Oke, kita lihat di sini di bagian vertikal itu. Setelah kita apa tadi ini, ada N4. Oke, kita cari. Mana dia tadi? N, oke, ini dia. Oke. Ini dia. N502. Oh, ini daerah switching. Tegangan masuk. Switching. Kita lihat dulu tegangan dari switching. Masuk. Kita gunakan penggunaan dengan. Oke, kita lihat dulu tegangan dari switching. Masuk. Oke, kita lakukan penggunaan. Oke, masuk. Biar kelihatan. Biar kelihatan. Kita berdirikan apa kita. Oke. Oke, masih aktif. Oke, tegangan juga masuk. Oke, tegangan masuk. Kemudian kita lanjutkan ke daerah berikutnya. Khusus di tegangan AC. Nah, ini kita lihat. Ada AC N451. Kakinya 7. Oke, kakinya 7. Kita lihat gambar rangkaian dari sini. Di sini ada N402. Kakinya juga 7. Di sini kodenya. Di sini kodenya. IC N. Kodenya N402. Di sini kodenya. Ini kodenya dia. N451. Untuk mempermudah kita cari tegangan yang masuk menuju ke AC ini. Normalnya dia harus 24 volt. Kita cari dia di kaki mana. Ini dioda. Ini dioda. Biasanya dia ada tegangan. Kita cari tegangan. Kita cari tegangan. Tidak ada. Di sini dia masuk. Di sini dia masuk. Di sini dia tidak ada. Oke, kita anggap. Di bagian dioda PD. PD 451. PD 451. Dia tidak mengirim. Oke. Padahal di sini tegangan masuk itu melalui. 2461. Oke, kemudian dia melewati dioda. Di sini dioda PD 434. 434. Sedangkan di sini. Di rangkaian kita. Diodanya A4D. 451. Oke. Kita lihat. Tidak masuk. Maka kita. Cek bahannya. Kita matikan terlebih dahulu. Oke. Hati-hati. Maaf. Kita lagi flu. Maaf. Jadi dari rangkaian tip ini. Kita lihat. Bahwa. Daerah. Vertikal itu. Yang menuju yok. Vertikal horizontal itu. Yang menuju yok. Ini dia. Kita ambil. Ini. Sedangkan. Oke. Kita ambil tadi. Seperti penunjuk. Ini. Oke. Ini adalah. Areal. Dioda. Yang. Terjadi. Kerusakan. Kode diodanya. Dioda biasa. 1 ampere. Ini daerah. Ini yang masuk. Ke kaki. IC yang 7 kaki tadi. Oke. Nih. Tegangan masuk. Tidak normal. Atau dia mati total. Maka. Dia tidak terbuka untuk vertikal. Oke. Kita. Kita. Kita lakukan dulu. Pencaputan penyeludara. Dan pemasangan. Tengah. Sedang. Tengah. Dan pemasdan menerin. CeleCharmentัont. Pemalikan. Tengah. Tengah. PGPan. Tengah. Sedang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.